Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya tetap dalam keadaan sehat. Begini Buya, saya pernah menyaksikan ada orang yang sudah lanjut usia, dia punya anak, misalnya lima gitu ya, lalu dia menambahkan satu lagi anaknya adalah musholah. Lalu dia menghibahkan seluruh hartanya kepada lima anaknya dan satu musholah dan menyisakannya untuk dirinya sendiri. Lalu dia juga berpesan kalau saya meninggal dunia, sisa yang ada di saya, limpahkan saja ke musholah. Apakah orang yang semacam begini dikategorikan orang yang tidak memiliki harta dan nanti akhiratnya tidak dihisap hartanya, atasih memiliki harta, walaupun yang tersisa tinggal pakaian atau yang lainnya, yang kecil-kecil. Itu saja Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat kepada semua orang yang diberi oleh Allah kekayaan. Sebab harta itu memang betul-betul panas. Harta halal pun ternyata belum cukup. Kita mengumpulkan harta halal dengan baik, dengan benar ternyata belum cukup. Kalau anak kita tidak, kita didik dengan benar. Kenapa? Harta halal yang kita tinggalkan yang semestinya menjadi berkah buat anak-anak, terutamanya menjadi sebab mereka bermusuhan dan alangkah banyaknya kisah seperti ini. Padahal bapaknya mencari duit dengan cerih payah, meres keringat, banting tulang. Setelah dapat duit, bapaknya mati, ternyata sang anak-anak rebutan waris. Dan itu adalah sengsara. Sang orang tua pun juga sengsara karena telah mendidik anaknya dengan salah. Kemudian, pendidikan anak ini penting. Ada sebagian orang yang was-was, takut nanti kalau saya mati pakai warisan rebutan. Tidak perlu was-was. Asalkan kita mendidik anak dengan benar. Kita tidak boleh menghibahkan waktu di dunia ini gara-gara takut nanti anaknya tidak boleh menghibahkan di dunia karena menganggap warisan itu kurang tepat. Haram itu. Kalau kita menghibahkan, memberikan waktu saya masih hidup kepada anak-anak, takut nanti rebutan waris karena warisan itu dianggap tidak adil, itu haram. Warisan sangat adil dan adil. Jadi yang perlu dicermati niatnya waktu itu, kenapa kau menghibahkan kepada anak-anakmu sebelum mati? Sebab daripada 1 banding 2 nanti kulit anak saya. Loh, ini sudah tidak boleh. Seolah-olah 1 banding 2 itu tidak adil. Tapi kalau ada orang itu apa ingin menghibahkan anaknya waktu hidup karena ingin menata hidup mereka, ya benar, hak itu. Misalnya anak yang pertama saya dikasih, saya kasih ini tanah di sebelah sana sama tokonya, anak kedua sana sama tokonya. Nah ini menata, boleh menghibahkan. Sebelum meninggal, boleh. Tapi dalam irama, menata hidup mereka. Bukan karena menghindar daripada hitungan waris. Bukan karena menghindar dari hitungan waris. Nah untuk Allah, kalau sampai orang mengatakan waris, aturan Allah itu tidak adil. Wah, ini adalah kafir itu. Tapi boleh kita menata. Dan memang mestinya seperti itu. Agar anak segera mandiri, bapaknya masih hidup, biar bekerja, bisa punya bekal, dan sudah ditata kamu sini-sini. Boleh. Kemudian tadi bapak, benar setelah itu dia punya infak buat musola. Tapi ingat, kita memberikan anak itu ya sewajarnya. Bukan harus anak punya miliaran, sampai eh mesjidnya cuma 50 juta. Jangan mengandalkan sedekah dari anakmu, hai orang kaya. Belum tentu anakmu sadar sedekah untuk dirimu. Jadi kalau engkau sadar keselamatanmu di akhirat, boleh kau tata anakmu, tapi harus kau tata hidupmu di akhirat. Jadi boleh, menata anak bagus. Tapi kadang orang lupa, terlalu panjang, angan-angannya. Apa harapannya terlalu tinggi, sampai anakku harus target, ini, ini, ini. Gak sedekah, sedekah. Anakku belum begini. Yang penting anak cukup, mandiri, bisa berdiri, setelah itu bersedekah lah sebuah-sebuah. Yang penting anak dicukupi, dikasih bekal misalnya. Kalau modelnya orang di kampung, ya sudah lah kasih sawah untuk bekal. Kalau dia nak kasih toko. Tidak harus menjadi kaya raya, kalau nanti mikirkan, target saya, anak harus punya dua perusahaan. Sampai mati nanti. Gak sedekah nanti. Semuanya harus punya mobil. Enggak, siapa hidup harus pakai mobil? Jadi intinya dibekali anak-anak, kemudian berpikirlah untuk keselamatanmu. Duniamu itu. Sebab ada orang diadak sedekah, itu selalu mikir masa depan anak. Masa depannya kepanjangan. Seolah-olah anaknya ini, aduh. Gak mati-mati juga. Jadi terlalu panjang, angan-angannya. Sehingga sedekah nanti, saya belum buatin rumah anak. Nanti ada jatahnya masing-masing itu. Jadi perlu bagus bapak tersebut, membagi hartanya, diantaranya ada yang dihibahkan, kemudian untuk mushollah. Mushollah itu barangkali simbol. Bisa diperluas, bukan untuk mushollah. Yang penting anak dicukupi dulu, untuk mandiri, setelah anak-anak cukup untuk mandiri, baru berbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Pokoknya gini loh kok idanya. Jangan menggantungkan anak. Gak usah pesenak, kalau nanti saya mati, kamu banyak sedekah ya. Belum tentu sedekah. Banyak mati, gak ada yang ngontrol nanti. Sehingga duit bapaknya pun tidak disedekahkan. Rugi kita. Buatkan sedekah. Dan memberi nafakah kepada anak, nafakah wajib, itu adalah seperti sedekah. Iya. Tapi kalau sebab tambahan, tentunya tidak sebesar pahalanya jika kita berikan kepada perjuangan. Yatim, fakir, santren, amal jariah. Anak belum tentu mau sedekah. Tapi semoga anak-anak kita adalah jago sedekah semuanya. Kalau bapaknya dermawan, insya Allah akan nurun di anak-anaknya. Ajari mereka untuk bisa bersedekah. Mungkin anak-anak ibu, bapak sudah mulai berhasil dalam usahanya. Selalu ingat kena, aku potong rizikimu untuk kebaikan, untuk perjuangan. Tapi untuk bisnis, ada jatah sendiri. Tapi ingat, untuk mudi akhirat namanya. Kemudian bapak tersebut hanya menyisakan sedikit untuk dirinya sendiri, ya boleh-boleh saja. Kemudian setelah itu dia berwasiat. Wasiatnya adalah, kalau saya mati, tolong harta yang saya tinggal ini gunakan untuk santren, atau musholah, atau masjid. Maka wasiat tersebut wajib dilaksanakan oleh sang anak dari sepertiganya saja. Sebab orang tidak boleh mewasiatkan semua hartanya untuk kebaikan. Tidak diperkenankan. Kalau wasiat kepada ahli warisnya, tidak boleh sama sekali. Misalnya nanti kalau saya mati, bagi tanah yang rumah yang saya tempati nanti, berikan kepada anak adikmu yang paling bontot, leah. Tidak bisa diberikan. Kenapa? Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Kalau wasiat sudah terlanjur disampaikan untuk ahli waris, maka nanti melalui pertama, kesepakatan semua anak-anaknya, merelakan, karena warisan ini buat anak semuanya, baru diberikan kepada salah satu ahli warisnya, jika semua anak-anak dan keluarga yang berhak mendapatkan waris, menyetujui, dan itu pun hanya sepertiga. Tapi kalau wasiat kepada orang di luar, masjid, pesantren, anak yatim, maka langsung dipotong sepertiga. Selebihnya adalah sukarela. Kalau ternyata anak-anaknya karena sudah mapan semuanya, merelakan baru, boleh. Dan itu baik sekali, hal yang semacam itu. Dan banyak di antara orang-orang yang sudah bergabung dengan nita, setelah anak-anaknya ditata, anaknya ditata semuanya, maka mereka punya sebagian harta untuk bekal hidupnya. Cuma karena anaknya sudah ditata, nanti kalau saya mati, nanti harta ini adalah untuk kebaikan, untuk perjuangan di pondok pesantren. Ada orang-orang yang pesan semacam itu. Ya boleh-boleh saja. Jadi dia telah menghibahkan, tapi sepanjang masih hidup, dia akan menggunakan harta tersebut, karena akan jatuh hibahnya nanti setelah meninggal juga. Ada boleh wasiat. Ada hibah, misalnya begini. Yang ingin berbuat hari ini. Berharap panjang umur. Sehat. Sehingga mungkin punya sawah 2 hektare. Daripada lepas niat saya jelek, sawah ini saya hibahkan kepada pesantren Al-Bahjah. Saya hibahkan. Boleh diganti nama langsung, tapi sepanjang saya masih hidup, maka semua penghasilannya saya gunakan. Juga boleh. Karena dia tidak ingin gantungin ke orang lain. Dari hasil sawahnya dia, dia makan, tapi kalau sudah mati, balik kepada Al-Bahjah. Itu bagus. Dan hanya orang semacam itu. Karena apa? Dia juga tidak ingin repoti anaknya, sebab orang tua itu rata-rata begitu. Saya ingin saya mati, waktu saya hidup itu pasti punya, punya pegangan. Cuma saya ingin mati nanti benar-benar masuk ke pondok. Sebab kalau tidak saya hibahkan waktu di dunia nanti ya, saya tidak tahu apa yang terjadi setelah saya. Dan begitu. Makanya ada menghibahkan. Itu boleh. Intinya tolong dipikir dua-duanya. Keselamatan untuk dirimu infak sedekah kebaikan yang kau lakukan, dan yang kedua adalah anak-anak harus ditata. Tapi nata yang wajar, bukan berlebihan. Jadi contoh Bapak tadi bukan sesuatu yang salah. Asalkan sebanding, yang dihibahkan kepada anaknya sebanding dengan musola. Jangan orangnya punya duit miliaran, musolanya kecil. Dua kali dua, empat kali empat. Ini ya pikir benar itu. Tapi kalau musolanya juga besar, ada ininya, disesuaikan dong. Bahkan mungkin bisa sama dengan bagiannya satu anak. Bahkan mungkin lebih. Kalau punya orang, mungkin punya lima miliar. Atau enam miliar. Enam miliar. Duit. Berapa sih? Anak pertama dikasih bekal satu miliar rumah dan tanah. Anak kedua, ketiga. Satu miliar yang ada di masjid. Ini hitungan pun masih ruki dia. Kenapa? Satu banding lima. Untuk dirinya cuma satu. Ya mungkin tiga miliar untuk keberjuangan, anak-anakku lima ratus, lima ratus. Ini baru benar. Ini yang punya enam mil. Tapi kalau punya cuma lima juta, ya sudah lah kasihkan anak-anak semuanya. Tapi saya ingin sedekah. Ya sudah, anakmu masih hidup, bisa bekerja, ya sedekah lah. Boleh disedekahkan semua kalau lima juta. Jadi intinya dipikirkan semuanya. Ada sebagian orang memikirkan kebaikan, infak sedekah, infak sedekah, sampai anaknya tidak dipikirkan. Makanya setiap orang sedekah kita perlu bertanya. Anak-anakmu bagaimana? Alhamdulillah sudah, Buya. Dan tidak harus kaya. Hanya, Alhamdulillah saya sudah buatkan warung kecil-kecilan. Luar biasa. Warung kecil-kecilan. Tapi sedekah bapaknya besar. Bahkan pernah suatu ketika ada orang memberikan kepada pondok, saya kaget masuk rumahnya, rumahnya kecil. Sementara dia telah memberikan sesuatu yang besar. Saya ingin, jangan-jangan ini dolem kepada anaknya. Jangan-jangan dia sedekah dengan hawa nafsu. Pak, waktu memberikan ini tak, memberikan itu sudah setuju dah anak-anaknya? Sampai mengatakan, Alhamdulillah anak saya setuju. Semuanya, ya sudah saya baru lega. Sebab ada orang pakai hawa nafsu loh ya. Marah sama anaknya. Sudahlah saya berikan ke pondok saja semuanya. Nah, tidak boleh begitu. Tidak boleh hawa nafsu. Harus dengan tulus mengharapkan kemuliaan dari Allah SWT. Terima kasih telah menonton!